Masih di Indonesia Morning Show, 7 Maret, toko pers nasional dan budawan Indonesia, Mukhtar Lubis lahir. Dan selengkapnya kami rangkum dalam Today's History. 7 Marus 1922, Mukhtar Lubis lahir di Padang. Ia mengenyam bangku pendidikan di sekolah dasar berbahasa Belanda His di Sungai Penuh. Setelah lulus, anak ke-6 dari 10 bersaudara ini melanjutkan pendidikannya di Sekolah Ekonomi Parti Kelir di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Pasca proklamasi kemerdekaan, Mukhtar Lubis bergabung dengan Kantor Berita Antara. Di sini, insting jurnalisnya pun terasah. Tahun 1956, lalui Harian Indonesia Raya yang didirikannya, ia kerap menyampaikan kritikan terhadap kinerja pemerintah saat itu. Akibat perbuatannya, tahun 1957, ia dijebloskan ke penjara selama 9 tahun di Madiun. Dan sebagai seorang wartawan, pernah memperoleh hadiah pena emas dari World Federation of Editors and Publishers, 2 Juli 2004, sastrawan yang terkenal dengan novel berjudul Harimau-Harimau, wafat pada usia 82 tahun. Ya, Mukhtar Lubis ini teman-teman. Jadi Mukhtar Lubis, Mukhtar Lubis pernah menjadi Presiden Perth Foundation of Asia ternyata. Merupakan anggota Dewan Pimpinan International Association of Cultural Freedom. Dan juga merupakan anggota dari World Future Studies Federation. Dan judul bukunya yang fenomenal adalah Harimau-Harimau. Sempat baca kamu? Sempat mendengar, dibacakan, karena saya masih ingat itu adalah satu quote-quote dari Harimau-Harimau ini yang rasanya pasti semua pasti pernah mendengar. Yaitu adalah bunuhlah dahulu Harimau di dalam dirimu. Jadi bunuh dulu Harimau di dalam dirimu. Jadi saya masih ingat banget tuh, SMP kalau nggak salah, SMP kelas 1. Jadi waktu itu guru bahasa Indonesia saya pernah mengatakan hal yang ini. Jadi saya pikir, kenapa kita ada Harimau di dalam diri kita? Bila masih yang polos banget. Jadi itu kan perumpamaan ya. Jadi kita harus mengalahkan fear kita gitu kan. Jadi kita harus membunuh Harimau di dalam diri kita sendiri. Termasuk juga mungkin ego-ego kita. Segala sesuatu yang tidak baik ataupun yang bad dalam diri kita harus kita turunkan. Saya penasaran sih tapi jadinya mau deh baca Harimau-Harimau, terus ada juga Jalan Tak Ada Ujung. Tapi yang Jalan Tak Ada Ujung ternyata lebih tua, 1952 di sini. Kalau yang paling terakhir tuh ada namanya Bromo Corah. Sebelumnya tuh ada juga Kuli Kontrak. Kuli Kontrak? Iya, bukan kawin kontrak ya. Kuli Kontrak. Kuli Kontrak kayaknya tuh lebih ini ya. Kayaknya menarik, lebih eye-catchy jadulnya gitu. Kuli Kontrak saya nggak pernah dengar di malahan di Kuli Kontrak. Kita mesti cari nih, sama orang Padang itu kan harus mencari juga sejala-sejala. Sama orang, ya. Orang Awak. On Demand, Tuesday, Wednesday. Ok.